Hai guys, hari ini saya berada di Kota Batu Sangkar, ibu kotanya Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Tanah Datar ini ada sebuah objek wisata yang cukup unik namanya Batu Angke-Angke atau batu yang diangkat. Batu ini diyakini bisa meramal keinginan atau cita-cita seseorang tercapai atau tidaknya. Objek wisata ini berada di Kecamatan Sungayang atau tepatnya di Nagaritan John yang jaraknya lebih kurang 11 km dari Kota Batu Sangkar. Objek wisata Batu Angke-Angke ini sudah menjadi objek wisata Sumatera Barat dan dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah sejak tahun 1980. Menurut sejarahnya, Batu Angke-Angke ini timbukan oleh Datuk Bandar Rokayo yang merupakan kepala suku kaum Piliang pada saat pemancangan tiang. Di mana di dalam mimpinya dia didatangi oleh Sheikh Ahmad yang berkata kepada Datuk Bandar Rokayo untuk membangun sebuah perkampungan yang sekarang dikenal sebagai Kampung Palangan. Pada pemancangan tonggak pertama terjadilah suatu hal yang aneh dan tidak seperti biasanya di mana secara tiba-tiba saat itu terjadilah gempa lokal dan susur guyuran hujan deras serta cuaca panas melanda selama 14 hari. Karena peristiwa tersebut, masyarakat kemudian mengadakan musawarah di mana saat musawarah tersebut terdengar suara dentuman keras yang berasal dari lubang pemancangan tiang dan mengeluarkan suara yang mengatakan agar batu tersebut dijaga dan dirawat baik-baik. Nah, di dalam rumah gadang inilah batu angke-angke itu sekarang. Yuk, mari kita masuk guys. Nah, ini dia batu angke-angke tersebut. Ya, secara kesat mata terlihat batu tersebut berupa logam kuningan atau tembaga. Sebelum mengangkat batu ini, kita harus membaca dulu tata tertib cara pengangkatnya. Tata tertib ini ada di dinding lokasi tempat batu angke-angke ini. Bagi pengunjung yang hendak mencoba, harus duduk bersimpuh dan bersilah di depan batu tersebut, kemudian mengangkat batu itu dan merangkulnya ke atas paha dengan membacakan niat di dalam hati. Kalau batu tersebut bisa diangkat hingga dipeluk di atas paha, tandanya niat yang di ucapkan dalam hati akan terkabul. Begitu mitos yang disengatkan kepada batu angke-angke tersebut. Jadi untuk satu kali angkat, merupakan satu buah niat. Kalau dilihat dari ukuran, batu angke-angke ini tidak begitu besar, namun batu ini memiliki berat yang berubah-ubah. Banyak juga orang yang memiliki berat besar namun kesulitan mengangkat, dan bahkan ada yang tidak sanggup mengangkatnya. Tetapi bagaimanapun, batu angke-angke ini jangan pernah dijadikan sebagai tempat memohon hanya untuk mengharapkan masa depan, karena batu angke-angke ini sama juga dengan hal benar-benar yang lain. Jadi batu angke-angke ini hanya sebagai sebuah sugesti dan motivasi yang harus dipikul, sama halnya dengan cita-cita. Jangan pernah dijadikan tempat memohon, karena itu adalah sirik. Terima kasih telah menonton!